Assalamualaikum Wr Wb Sudah siap untuk belajar? Ayo kita mulai Setelah menonton video ini, harapannya kalian bisa menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan pematur agama dan penghidupan sehari-hari Selain itu, harapannya kalian bisa menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari Dan yang terakhir, harapannya kalian bisa memahami dan dapat menjelaskan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, ada beberapa materi yang akan kita pelajari melalui video ini Yang pertama, yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat Materi yang kedua, yaitu melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab Dan yang ketiga adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai peserta musyawarah Oke, sudah siap? Sekarang kita mulai ke materi yang pertama Materi yang pertama, yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai anggota musyawarah Hak dan kewajiban bersifat kodratif Artinya, sejak lahir manusia memiliki hak dan kewajiban Hak dan kewajiban tentunya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Jadi dapat dikatakan, bila orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban merupakan orang yang tidak bertanggung jawab Jadi antara hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang Hak kalian akan kalian dapatkan setelah kalian melaksanakan kewajiban yang harus diperlukan Jadi antara hak dan kewajiban harus berjalan seiringa, beriringa, dan searah Hak sebagai warga masyarakat Hak berarti sesuatu yang mutlak sudah dimiliki seseorang Dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan Nah, bentuk hak warga masyarakat adalah sebagai berikut Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang banyak Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih Yang keempat, hidup tenang dan damai Yang kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama Selanjutnya, yaitu berpendapat dan berorganisasi Dan yang terakhir adalah mengembangkan kebudayaan negara Hak-hak ini adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Warga masyarakat yang ada di tempat tinggal kita Jadi, setiap orang harus menghargai setiap hak yang dimiliki oleh orang lain Selanjutnya adalah kewajiban sebagai warga masyarakat Nah, kalau kewajiban itu berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab Nah, bentuk-bentuk dari kewajiban antara lain Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dari masyarakat Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal Membantu tetangga yang terkenal disibah Dan yang terakhir, menjaga kebersihan di lingkungan tempat tinggal Nah, sekali lagi, kewajiban itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Akan lebih baik jika kewajiban-kewajiban ini kita laksanakan Baru setelah itu kita bisa menuntut hak kita Contohnya, kita berkewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal Nah, jika kita sudah bisa menjaga kebersihan lingkungan kita Maka hak kita untuk tinggal di lingkungan yang bersih Maka kita dapatkan Kemudian selanjutnya Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat Ini adalah salah satu kewajiban kita Sebagai anggota warga masyarakat Nah, jika kita sudah bisa melaksanakan kewajiban tersebut Maka hak untuk bisa hidup aman, damai, tundram Itu bisa kita dapatkan Sekali lagi, antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua Yaitu melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab Tentunya, kalian sudah mempelajari hak dan kewajiban Tetapi, ingatkah kalian apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan Dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab Nah, sebagai anggota keluarga dan warga sekolah Kalian juga mempunyai kewajiban Nah, apa saja ya kewajiban kalian? Yuk kita cek dan kita perhatikan pembahasan berikutnya Berikut ini adalah contoh kewajiban anak sebagai anggota keluarga Yang pertama, menghormati kedua orang tua dan anggota keluarga lainnya Misalnya, bisa nenek dan pekek kalian Keponakan, sepupu, atau bahkan kakak dan adik kalian Yang kedua adalah menjaga kebersihan dan ketertiban rumah Yang ketiga, membantu pekerjaan orang tua Misalnya, menyapu halaman, mencuci piring, atau merapikan tempat tidur kalian sendiri Yang keempat, bangun pagi tepat waktu Dan yang kelima, minta izin sebelum keluar rumah Nah, tentunya Sebagai warga sekolah Kalian juga memiliki kewajiban-kewajiban Yang tentunya harus kalian laksanakan dengan penuh tanggung jawab Nah, contoh kewajiban Yang harus kalian lakukan di sekolah adalah Yang pertama, mematuhi tetap tertib sekolah Yang kedua, melaksanakan nasihat atau perintah guru Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas dan kesepitarnya Yang keempat, melaksanakan tugas piket kebersihan Dan yang kelima, mengikuti upacara bergerak Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga Yaitu, hak, kewajiban, dan tanggung jawab Sebagai peserta musyawarah Musyawarah dilandasi dengan akal dan hati nurani Yang nubur, serta semangat kegotong royongan dan kekeluargaan Nah, musyawarah mengutamakan kepentingan umum Hasil yang diperoleh harus dipertanggungkan Dan dilaksanakan dengan pengutang jawab Untuk mewujudkan musyawarah yang baik dan lancar Setiap peserta musyawarah memiliki kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan dengan penuntang jawab Kewajiban peserta dalam musyawarah Yang pertama, menaati tata tertentu musyawarah Yang kedua, menghargai pendapat orang lain Yang ketiga, menghormati perbedaan pendapat Dan yang keempat, melaksanakan keputusan musyawarah dengan penuntang jawab Kemudian, hak peserta dalam musyawarah Dalam musyawarah Yang pertama, menyampaikan pendapat Memberikan saran dan kritik Menyetujui atau tidak menyetujui pendapat orang lain Dan yang keempat, mendapatkan perlakuan yang sama dalam bermusyawarah Baik, terima kasih sudah menonton video sampai akhir Semoga video ini bisa membantu kalian dalam memahami materi Hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat Sekali lagi, hak dan kewajiban harus dilaksanakan Dengan penuh tanggung jawab dan harus seimbang Entah kalian sebagai anggota masyarakat Apakah sekolah Ataupun saat kalian menjadi peserta musyawarah Antara hak dan kewajiban Harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan seimbang Oke, jika masih ada pertanyaan Silahkan bisa kalian sampaikan di kolom komentar Dan yang terakhir, yuk follow instagram Sampai bertemu di video berikutnya Sampai bertemu di video berikutnya